Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Saling sinir antara Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar dengan Putri Gusdur Yeni Wahid dinilai membuka borok lama Sebab gesekan politik kedua tokoh ini sebenarnya sudah ada pada pemilu-pemilu sebelumnya, namun belakangan kembali memanas Lantas apakah seteru Cak Imin kali ini akan berujung kodita PKB oleh Yeni? Mengingat muncul kabar Cak Imin akan dilansarkan dan diganti dengan duet Yakut Yeni Saya belum melihat akan mengarah ke kodita Ketum Kata Kepala Peneliti Litbang Sinpo Syarial Mayus saat berbincang dengan redaksi pada minggu 26 Juni Namun Syarial Mayus mengatakan seteru Cak Imin dan Yeni Wahid akan berdampak kepada suara PKB Karena itu harus dikelola dengan cara yang baik Sisi positifnya adalah katanya dari konflik ini tentu membuat banyak mata melirik ke PKB, terutama media mahasiswa PKB juga akan dapat promosi gratis dari konflik yang mencuat Syarial Mayus juga mengingatkan bahwa konflik itu juga bisa merugikan PKB apabila konflik ini berujung pada perpecahan Meski demikian Syarial juga meyakini elektabilitas PKB tidak tergerus dengan konflik Cak Imin dan Yeni Apabila dikelola dengan baik dan menghasilkan sebuah konsensus politik Apalagi basis masa PKB selama ini selain warga NU juga ada Gus Durian Bila Gus Durian mampu diakomodir, maka saya lihat kemungkinan suara PKB akan naik Namun bila konflik berujung pada perpecahan terbuka dan frontal, maka akan menurunkan elektabilitas PKB Tanda Syarial Diberitakan yang semakin panas, Yeni Wahid bilang sudah 18 tahun Cak Imin pimpin PKB kekuasaannya jadi absolut Partai sudah tidak sehat Putri Presiden keempat RI Abraman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid menyindir Nihilnya regenerasi puncak kemimpinan di tubuh PKB selama belasan tahun membuat partai berlambang bumi dan bintang itu tidak sehat Yeni menilai PKB saat ini dijalankan dengan kekuasaan absolut Lantaran sudah 18 tahun di bawah kekuasaan Mohamin Iskandar alias Cak Imin Sudah 18 tahun Cak Imin memimpin partai, jadi ya kekuasaannya sangat absolut Jadi ini memang bukan sesuatu yang sehat lagi, tapi sudah tidak sehat Kata Yeni pada wartawan hari Minggu 26 Juni di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Yeni mengatakan kekuasaan itu membuat banyak politikus senior PKB dihempaskan Bahkan kader yang berjasa membangun PKB dari era Gus Dur ikut terkena imbas Toko-toko senior PKB yang dulu mengiringi Gus Dur, bahkan jadi teman-teman Cak Imin sendiri dikeluarkan dari partai Ini ibarat PKB digembok dari dalam, semua kader-kader senior nggak masuk Perempuan yang bernama asli Zanuba Arifah Hafso itu menuturkan gaya kepemimpinan ini membuat banyak tokoh PKB tidak betah Yeni lantas menyebut dua diantaranya yaitu Ali Mashkur Mosa yang pernah mencepat sebagai ketua umum PKB era Gus Dur Dan juga menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Menkepaluka Mahfud MD yang sempat digadang-gadang diusung PKB di Pilpres 2014 Tokoh-tokoh semua, Pak Mahfud MD, Pak Ali Mashkur, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang bahkan sebagian hijrah ke partai lain Tapi hatinya tetap di PKB, cuma yaitu dikunci dari dalam Tutur Yeni Lebih jauh, Yeni mengaku tidak memiliki masalah dengan orang-orang yang berada di dalam tubuh PKB Namun dia menegaskan ragu terhadap gaya kepemimpinan PKB saat ini Saya masalah kepemimpinan PKB saat ini, kalau yang lain nggak masalah Yang lain pengikut aja, nggak ada masalah, begitu tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!